Jadi untuk bantuan ini akan dilakukan terus-menerus, nanti Pak Bupati akan membuat surat permintaan dan BNPB selama ada masa tanggap darurat ini akan membantu baik logistiknya maupun pengangkutannya. Nah kali ini yang diserahkan oleh Bapak Menko, ini ada 12 item ya, antara lain ada beras 50 ton, makanan siap saja 10.000 paket, rendang kemasan 3.000 paket, susu protein 3.000 paket, sembako 3.000 paket, lenda gulung 1.500 paket, kasur lipat 200 paket, peda-fungsi 4 unit, motor trail ada 3 unit, selimut ada 5.000 unit, pakaian anak ada 2.000 paket, dan pakaian dewasa ada 2.000 paket, ada 12 item. Kami yakinkan untuk masyarakat yang terdampak ini logistiknya terpenuhi. Diangkut oleh pesawat dari Timika ke Agandukme, karena itu yang lebih dekat, walaupun setiap hari hanya bisa satu sorti itu, tergantung cuaca. Dan itu sekali ngangkut ada 900 kilo. Dan sekarang barang yang sudah ada di sasaran ya sudah ada, bantuan dari Kemensos, bantuan dari Panglimata ini sudah ada di lokasi sasaran. Mudah-mudahan ini diangkap PNK ini bisa teratasi untuk kebutuhan logistik masyarakat. Nantika akan kita usulkan kepada Bapak Presiden, akan kita bentuk kajian yang lebih cermat lagi, tapi gambaran sementara itu kita akan membangun semacam rumpung tangan di Agandukme yang dekatkan darah, sehingga dengan begitu kita bisa mengantisipasi pada bulan-bulan sebelum bulan Mei, kalau bisa sudah ada beberapa suatu bahan-makanan yang disupply dari BNPB pada saat terjadi rencana yang sudah biotik ini, nanti bisa otomatis bisa teratas. Sampai bisa turun pesawat dan ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!